10 Mobil Printer 3D Kendaraan menakjubkan dengan desain klasik dan sporty yang telah diproduksi dengan plastik atau logam menggunakan printer 3D. Inilah 10 mobil printer 3D paling menakjubkan. Nomor 10. Trirang Goh Ini adalah mobil dengan dua tempat duduk dengan panjang kendaraan 3,5 meter, yang telah diproduksi oleh sebuah perusahaan yang berlokasi di Cina. Untuk mencetak bodinya dibutuhkan waktu 5 hari dan total 500 kg filamen emas yang digunakan, bekerja dengan ditenagai oleh motor listrik dan dapat mencapai kecepatan 40 km per jam. Nomor 9. Urbi Ini adalah mobil dengan tiga roda yang telah diproduksi oleh perusahaan Kanada, bahannya telah dicetak dengan plastik ABS, dan memiliki berat keseluruhan 500 kg. Mobil ini bekerja dengan didukung oleh mesin hibrit, yang ditenagai oleh listrik atau etanol dapat mencapai kecepatan 65 km per jam dengan konsumsi yang minim. Nomor 8. Project M Ini adalah mobil yang sangat ringan dan dirancang sangat efisien di lingkungan perkotaan. Untuk pembuatannya telah digunakan serat karbon di hampir 100 kepingan yang dibuat dengan printer. Mobil ini memiliki ruang untuk mengangkut tiga orang, dan memiliki berat 550 kg, dan didukung oleh mesin bensin 660 cm kubik, dan dapat mencapai kecepatan 155 km per jam. Nomor 7. Stratis Ini adalah mobil pertama yang dicetak dengan mesin cetak 3D, dan dibuat dari plastik ABS dan serat karbon, memiliki berat 800 kg, dan dapat mencapai kecepatan maksimal 60 km per jam, dan dapat menempuh jarak 195 km. Perusahaan yang memproduksinya telah menyempurnakan desain dalam beberapa tahun terakhir. Nomor 6. Poli Ini adalah mobil minibus otonom dan listrik yang telah diproduksi perusahaan yang berbasis di Arizona. Mobil ini memiliki kecerdasan buatan yang memungkinkan Anda untuk bucara dengan pengguna, dan telah memasukkan lebih dari 30 sensor yang digunakan untuk berjalan dengan aman, dapat membawa total 12 orang dan sudah beredar di jalan-jalan di berbagai bagian di Amerika Serikat. Nomor 5. Poli Ini adalah mobil dengan dua tempat duduk yang telah dicetak dengan plastik yang diperkuat dengan serat karbon, dirancang untuk bekerja dengan modul yang digunakan untuk mentransfer energi ke kendaraan yang diperoleh melalui panel surya. Kendaraan dapat mencapai kecepatan 55 km per jam, dan eksteriornya memiliki lapisan resin yang memberikan tampilan halus dan mengkilap. Nomor 4. Selby Cobra Yang telah diproduksi oleh sebuah laboratorium Amerika Serikat sebagai perayaan ulang tahun ke-50 dari model aslinya, sasis dan elemen lainnya telah diproduksi dengan plastik yang diperkuat serat karbon menggunakan printer, kendaraan berbobot hampir 650 kg, dan telah menggabungkan mesin dengan 135 tenaga kuda, yang memungkinkan Anda melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam 5 detik. Nomor 3. X-EV Ini adalah kendaraan dengan dua tempat duduk kecil yang telah dirancang untuk beredar di lingkungan perkotaan bekerja dengan didukung oleh dua motor listrik, dan plastik khusus telah digunakan untuk mencetaknya. Dengan panjang 2,5 meter dan berat 450 kg, dapat mencapai kecepatan 70 km per jam dan memiliki jangkauan 150 km. Nomor 2. Edeac Light Coco Ini adalah mobil futuristik masa depan, diproduksi oleh perusahaan Jerman yang dipresentasikan kepada publik pada 2015 di Geneva Motor Show, dibentuk dari struktur logam ringan dari printer, yang dilapisi oleh kain polister elastis tahan air yang memungkinkan cahaya melewatinya. Dengan konsep ini perusahaan bertujuan untuk mendorong pembuatan mobil dengan bahan ringan di masa-masa akan datang. Nomor 1. Divergen Balder Ini adalah mobil sport generasi baru yang diproduksi oleh perusahaan California, bagian-bagiannya dicetak dengan logam dan plastik abs dan juga menggunakan serat karbon. Beratnya 635 kg dan dapat bepergian dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 2,5 detik. Pembuatannya tidak memerlukan proses pengelasan dan desainnya dapat disesuaikan.